Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan-jalan ke rumahnya Pak Sabar Assalamualaikum apa kabar ibu-ibu alhamdulillah sama-sama yang kita hormati sama-sama yang kita muliakan pimpinan majlis taklim Nur Jannah ibu-ibu Bambang J suaminya Pak Bambang jamaah yang senantiasa merindukan keberkan hidup rahmat dari Allah dan tidak kalah penting adalah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabban alamin alhamdulillah pada pagi hari ini di penghujung bulan Mei di tengah-tengah saudara-saudara kita tetangga kita yang sudah berangkat ke tanah suci wangkan ini kata Alhamdulillah tidak semuanya hadir mudah-mudahan yang sudah ampun doa lagi kasian yang nunggu mudah-mudahan yang belum sempat atau belum takdirnya untuk dipanggil Allah sesegera mungkin Allah panggil sebagai tamu agung ya Allah labbaik Allahumma labbaik yang akan umroh dan ikimogu Amin sedantun yang akan umroh yang sedang mendaftar umroh dan yang sedang niat umroh mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki sehingga rindu ke tanah suci makah al-munawarah makah al-munawarah dan Madinah terbalik makah Mubarakah makah Al-Mukaroma Madinah buktinya kalau saya belum kesana kayaknya kemarin cek di sana itu masih 30 lebih tahun mudah-mudahan insyaallah pasti yakin akan dipanggil enggak tahu dipanggil duluan yang apa yang penting muslim khatimah 2021 Alhamdulillah bersempatan daftar 30 lagi berarti usia 47 mantap ini usia 70 tapi kemarin ada yang 100 lebih kalau Allah sudah mentakdirkan tidak ada yang menghalang hal ini kan nyata nih di salawat salam mudah-mudahan terpahat tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam Nabi yang menjadi inspirasi setiap kebaikan demi kebaikan kita Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinstruksi berkomunikasi bermuamalah dengan tetangga kita dengan dengan saudara-saudara kita dengan rahmatan lil'alabin dengan kasih set dengan penuh humanism dengan penuh kemanusiaan karena Rasul berikan pencerahan kepada kita dengan sifat sidiknya sifat amanahnya dan sifat tablik serta fotonahnya mudah-mudahan terpancar dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari paling sulit dibaca dan dipelajari itu bukan Al-Quran tapi membaca diri kita sendiri kita kerap kali membaca orang orang lain berapa orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri lebih sibuk membaca tapi kita lupa dengan diri kita kecil orang sombong kerap kali membaca orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri orang yang sombong lagi itu tidak akan ketemu dengan nikmatnya sehingga tidak akan bersinar cahayanya karena yang ada adalah dengan merendahkan orang lain saya ulang dengan merendahkan orang lain tidak membuat kita menjadi tinggi untuk kita merendahkan orang lain apa jaminan kita jadi tinggi dengan menghinakan orang lain selalu kita gunakan orang lain tidak membuat kita menjadi mulia tidak pasti dengan menjelekan orang lain dengan menjelekan orang lain tidak membuat kita juga tidak akan membuat kita menjadi baik justru akan memperjelas keburukan kita justru akan membuat atau memperjelas keburukan kita pun bisa dipraktekan jadi kalau ada si A si B si C kanan kiri kita kemudian kita ceritakan jelek-jeleknya kita jelekan orang itu kita burukkan nama baiknya apa yang terjadi dalam orang itu pasti tidak akan membuat dia baik malah justru akan merendahkan dia nah oleh karena itu ibu tetaplah berbuat baik meskipun orang lain menyatakan kita ini buruk tidak peduli bon boteng sah kita pikirkan orang lain untuk menilai kita apa sepanjang kita yang melakukan adalah kebaikan dan tidak ada rasa kesombongan tidak ada rasa ria tidak merendahkan orang lain terserah orang lain karena kita adalah wakafa billahi syahid cukuplah Allah yang menjadi saksi kebaikan demi kebaikan kita ya sekolah dan belajar ini kalau pintar kita hanya bisa menuruti keburukan orang lain kita sudah punya ilmu kita berkali-kali dicas dengan majis taklim berapa banyak orang yang duduk di depan ibu-ibu di belakang tapi kenapa enggak kalau hanya kita menuruti keburukan orang lain berarti ada apa itu maka harus kita benahi gitu ya maka yang jadi orang baik atau buruk menjadi orang baik atau buruk karena kaitannya dengan penyakit hati sombong itu bukan orang lain yang menentukan tapi pilihan kita kalau hati ini bersinar menghilangkan penyakit-penyakit terutama yang sombong itu maka kita tidak akan memilih keburukan tapi yang kita lakukan adalah kebaikan 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 terima kasih 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 terima kasih